Oke teman-teman, kita disini sudah berada di edx.co.id Langsung saja kita pilih laporan keuangan perusahaan tercatat Setelah itu disini ada laporan keuangan, laporan tahunan, saham, obligasi Kita pilih contohnya waterjaya milk industry TBK Pilih tahun 2020, lalu ini kita contohnya saja di laporan tahunan saja Lalu pilih salah satu, pilih ini Nah disini sudah keluar laporan keuangannya Nah disini disajikan dalam jutaan rupiah Kecuali dinyatakan lain Nah ini ya teman-teman Disini kita lihat asetnya, ini akan digunakan nanti Lalu ekuitas Ini ya Ekuitasnya Dan Ini Laporan laba rugi Untuk mencari data-data yang kita akan gunakan Disini ya teman-teman Oke yang pertama disini net profit margin Atau MPM Disebut juga margin laba bersih Di dalam sini akan terjamin seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Dari pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya Rumusnya disini EAT berbanding net sell Atau laba bersih setelah bunga dan pajak Berbanding penjualan Nah disini sesuai dengan contohnya Kita bisa lihat penjualan Itu ada di 5967162 Dan laba bersihnya di 1109666 Nah berarti Ultra Jaya disini MPM nya Sebesar 18,59% Nah teman-teman disini juga kita harus perhatikan bahwa MPM ini juga memiliki keterbatasan Dimana Suatu perusahaan menghasilkan laba bersih Yang besar Namun laba tersebut Bisa jadi diperoleh dari hasil penjualan aset Itu harus diperhatikan ya teman-teman Jadi kita harus lihat lebih rinci kembali Selanjutnya disini kita memiliki GPM gross profit margin Merupakan Alat ukur efisiensi harga pokok Untuk menghasilkan laba kotor Dimana semakin besar GPM nya Maka semakin efisien kegiatan operasional perusahaan tersebut Rumusnya laba kotor dibagi penjualan Ini kita dapatkan Laba kotornya 2228527 dibagi penjualannya 5967362 Dikali dengan 100% didapatkan 37,34% Oke teman-teman Kali ini kita memiliki OPM Operating Profit Margin Dimana ini didapatkan dari pembagian hasil laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan Nah teman-teman OPM ini sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan Apabila harga pokok penjualan menurun Maka OPM akan meningkat Nah disini Kita dapatkan laba sebelum bunga dan pajaknya 1421517 Dibagi penjualan 5967162 Dikali 100% Hasilnya 23,82% Kali ini kita Kita masuk dalam roa return on asset Dimana disini Kita dapatkan dari hasil Laba setelah pajak dibagi total aset Disini kita dapat menilai keuntungan dari setiap 1 rupiah aset yang digunakan Nah teman-teman Kita harus perhatikan bahwa Tingkat kemampuan untuk menghasilkan laba Dan biaya bunga yang tinggi Akibat utang yang besar Dapat mempengaruhi penilaian return on asset ini Kita juga dapat menilai apakah manajemen efektif Dalam menggunakan aktifal dalam memperoleh laba Disini laba setelah pajaknya adalah 1109666 Dibagi total aset 8754116 Dikali 100% Hasilnya 12,67% Oke teman-teman Kali ini kita masuk dalam roi return on equity Dimana ini didapatkan dengan cara membagi EAT Dibagi dengan ekuitasnya Ini bertujuan untuk mengukur pengembalian atas investasi dari pemegang saham Semakin tinggi ruinnya Menunjukkan penggunaan modal sendiri Yang dimiliki perusahaan Semakin tinggi dapat menghasilkan laba besi Maka ini juga akan menarik minat investor untuk berinvestasi Disini EATnya 1109666 Dibagi ekuitasnya 4781737 Dikali 100% Hasilnya 23,20% Nah begitu ya teman-teman Itu aja dari saya Jangan lupa di like, subscribe Serta nyalakan loncengnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.